Meneir Persib Bandung, Umuh Mujtar, mendorong korban pelecehan verbal yang diduga dilakukan Stewart agar lapor polisi. Pelecehan verbal itu diduga terjadi setelah laga Persib kontra Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, 19 September 2024. Dugaan pelecehan dan intimidasi itu pula yang akhirnya terjadi eksodus bobotoh ke lapangan dan mengeroyok Stewart setelah laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Senin, 23 September 2024. Nanti Stewart yang melakukannya, kalau misalkan. Terbukti ada pelecehan, saya sudah siapkan juga Stewart itu akan dipanggil, dan siap semua. Bisa ditunjukkan siapa yang berbuat pelecehan itu, akan ditindak tegas, jika taumuh di Geraha Persib. Jalan Sulanjana, Bandung, Kamis, 26 September 2024. Umuh mengatakan, jika ada Stewart yang terbukti melakukan hal itu bukan hanya dikeluarkan dari status Stewart pada laga-laga selanjutnya, tapi juga diproses secara hukum, terus nanti, itu harus berani kalau benar ada pelecehan, jangan ragu-ragu. Pasti dilindungi dengan hukum yang berlaku, ujarnya. Umuh mengatakan, ia pikir tadinya tidak ada masalah tapi ternyata malah berkembang ke kasus lainnya yang membuatnya kaget. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan secara hukum. Ini kan ada pelaku-pelaku yang ditangkap sama polisi, dia juga bisa bicara apa yang sebenarnya, ucapnya. Sebelumnya, Umuh menerima pengurus dan anggota Viking Persib Club, VPC. VPC menegaskan tak terlibat dalam pengeroyokan kepada Stewart. Umuh mengatakan Viking tak terlibat dalam kasus pengeroyokan. Di kurang lebih 50 orang, Stewart Viking, tidak ada juga yang ikut ke selatan. Saya lihat sendiri di timur itu memang kondusif dan tidak ada masalah, iujar Umuh. Namun, kata Umuh, sekarang yang dituding atas kejadian setelah pertandingan Persib lawan Persija adalah Viking. Ya makanya sekarang ayolah kita duduk bersama, mau tahu apa yang sebenarnya kejadian kemarin. Semuanya juga ternyata tidak tahu dan tidak ada yang terlibat orang-orang Viking, jika tanya.